Pak Budi, guru ini juga ya, guru saya nih ya, sekaligus juga kakak kelas di waktu saya sekolah gitu ya. Makasih Pak Budi, Pak penjelasan-penjelasannya ya, kapan-kapan kita lanjutkan di lapangan ini saja ya, kalau bisa diskusi ya. Oke, baik. Kami silakan Pak Budi untuk menyampaikan materinya, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, Sipi beliau, mohon Panitia untuk menayangkan. Baiklah kita lihat di sini bahwa Dr. Budi Cahyono itu institusi beliau di Sinarmas Forestry PT. Arera Abadi. Beliau S1-nya di Fakultas Pertanian IPB, S2 dan S3-nya di Tokyo University of Agriculture, Jepang, dengan judul materi beliau hari ini tentang entomologi kehutanan, pengelolaan serangga hama pada hutan tanaman yang berkesinambungan, ancaman, dan peluang. 20 menit kami persiapkan untuk Pak Budi. Baik, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Sudah terdengar, Ibu dan teman-teman? Terdengar Pak, clear, jelas sekali. Gambar juga jelas. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Semangat pagi. Terima kasih kepada Panitia Webinar PEI dan teman-teman entomologi kehutanan yang telah memberi kesempatan kepada saya, Budi Cahyono, dan tim saya, Dr. Wagner dan Pangki Cahyono, untuk mempresentasikan topik pengelolaan hutan, eh, maaf, pengelolaan serangga hama pada hutan tanaman yang berkesinambungan. Di sini ada ancaman dan peluang. Dalam presentasi ini, izinkan saya membatasi diri untuk menyampaikan beberapa aspek saja yang terkait dengan hutan tanaman, baik yang global maupun Indonesia, terutama dengan beberapa contoh ancaman serangga hama dan peluang pengendaliannya. Ada juga disinggung tentang pemeranfaatan serangga sebagai polinator dan agen pengendalian hayati. Sebagai penutup nanti, kami menekankan pentingnya kolaborasi. Sebagai pendahuluan, dalam suasana wabah COVID-19, kami sampaikan sebuah wisdom yang tersirat dalam satu kata dalam bahasa Mandarin yang berbunyi weiji, yang berarti krisis. Kata weiji, kalau dalam bahasa Jepang itu dibunyikan gigi dengan huruf kanji yang sama, terdiri dari dua huruf, yaitu wei, yang berarti danger atau bahaya, bisa juga kita katakan sebagai ancaman atau tantangan, dan G yang berarti opportunity atau peluang. Pesannya adalah dalam setiap krisis selalu ada peluang. Setiap masalah ada solusinya. Setiap penyakit ada obatnya. Dengan optimisme ini, izinkan saya masuk ke dalam hutan, bukan hutan belantara, namun hutan tanaman, khususnya hutan tanaman industri. Luas hutan tanaman di bumi kita lebih dari 1 miliar hektare. Ini kurang lebih 30 persen dari hutan belantara. Dengan produksi hayu, lebih dari 2 miliar kubik, lebih dari 50 persennya diproduksi di Asia Pasifik, dan dari hutan tanaman di Indonesia kita dapatkan sekitar 41 juta kubik kayu. Produksi kayu di Indonesia tersebar di semua pulau, tapi yang sebagian besar, 80 persen lebih itu di Sumatera dan Kalimantan. Dan jenis kayu yang mendominasi adalah dari pohon akasia dan yukaliptus. Ini terutama untuk produksi pub and paper. HTI di Indonesia dikelola oleh lebih dari 200 perusahaan dengan kondisi yang sangat bervariasi, baik dari sisi luasan maupun produktivitasnya. Sayangnya secara umum masih rendah produktivitasnya dengan rata-rata di bawah 20 kubik per hektare per tahun annual incrementnya ya. Meskipun ada kabar baiknya juga, beberapa petak kami sudah ada yang melampaui 40 kubik per hektare per tahun. Hampir menyusul berhasil yang jadi benchmark hutan tanaman industri. Kontribusi perusahaan ataupun industri kehutanan terhadap perekonomian dan lingkungan Indonesia itu cukup besar, lebih dari 12 miliar USD. Dan dengan hanya menanam kayu dari dana, dengan hanya memanen kayu dari hutan tanaman, maka kita bisa mengurangi tekanan terhadap hutan konservasi maupun hutan lindung. Pembangunan hutan tanaman yang berkesinambungan menjadi suatu keniscayaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar dan juga mengadres kepedulian terhadap lingkungan yang sejalan dengan konsep sustainable development yang dicanangkan PBB. Untuk itu ada beberapa skema sertifikasi kehutanan yang berwawasan lingkungan baik yang nasional seperti PHPL yaitu pengelolaan hutan produksi lestari, FCC dan lembaga ekolabel Indonesia maupun yang internasional seperti FSC yang berbasis di Jerman dan juga PEFC yang berbasis di Swiss dan Green Label di Singapura. namun dalam pengelolaan hutan tanaman terdapat bahaya atau risiko ancaman yang bisa kita juga kita anggap sebagai tantangan dari serangga hama yang terus bertambah jenis maupun jumlahnya. ancaman spesies invasif lebih kurang ada 256 spesies telah diperingatkan dan dipetakan di berbagai negara. Pemanasan global juga sangat berpengaruh terhadap populasi serangga. Ini terkait dengan kemampuan reproduksi yang semakin tinggi waktu perkembangan yang lebih singkat terjadi ledakan hama yang semakin sering dan terjadi pergeseran inang. Kami yang bekerja di lapangan menyaksikan dengan mata kepala sendiri fenomena ini memang sangat nyata dan ini didokumentasikan dalam berbagai publikasi yang dalam 20 tahun terakhir ini jumlahnya sangat meningkat. jadi laporan yang mengaitkan serangga dengan perubahan iklim terus meningkat dari hanya 4 makalah pada tahun 97 itu meningkat 10 kali lipat 10 tahun kemudian menjadi 43 dan kemudian dalam 10 tahun kemudian juga 3 kali lipat lagi menjadi lebih dari 100 laporan per tahun. Jadi dalam 8 tahun terakhir itu setiap tahun muncul lebih dari 100 laporan terkait dengan masalah ini. Di lapangan kami merasakan pentingnya serangga hama sebagai faktor penurun produksi baik di nursery atau pemibitan sampai ke plantation bahkan sesudah panen. Ini sekedar contoh beberapa hama di nursery kami harus mengendalikan hama ini untuk mencapai target tanam yang luasnya kami setiap tahun itu menanam lebih dari 200 ribu hektare di 5 provinsi dan ini membutuhkan bibit lebih dari 400 juta bibit per tahunnya. Jadi hampir setengah miliar bibit kami harus produksi setiap tahunnya dan ini sebagian besar lebih dari 80% kami tanam di 3 provinsi Jambi, Rio dan Sumatera Selatan. Ini contoh hama di plantation baik yang menyerang daun seperti ulat penggulung daun dan helopeltis si pengisah pucuk maupun yang menyerang batang seperti layap mikroserotermes duplek dan juga penggerek batang polipagocera coveae. Layap mikroserotermes ini jalan atau tidak jalan tapi sekarang menjadi hama penting di Ekaliptus khususnya di Kalimantan Timur dan sudah mulai di Rio. Nah berikut adalah berita baiknya bahwa kita ada peluang untuk pengendalian hama memanfaatkan sistem PHT khususnya dengan pengendalian hayati yang akan kami presentasikan. Baik yang kami sedang lakukan di Rio maupun ada beberapa contoh yang dilakukan teman kita di Brazil. Ini adalah kerangka kerja kita dalam menerapkan sistem pengelihatan hama terpadu di hutan tanaman dengan tiga subsystem yaitu pencegahan monitoring dan pengendalian. Berikut adalah cara praktik atau strategi di masing-masing subsystem baik menyangkut karantina tanaman tahan sifikultur terbaik dan seterusnya dan kalau kita buat piramidanya seperti gambar berikut kita mengutamakan pencegahan dan cara yang ramah lingkuman. Cara kimia adalah pilihan terakhir bila sangat diperlukan. berikut adalah contoh PHT yang kami terapkan di hutan tanaman industri di Rio khususnya misalnya untuk rayap kami mengkombinasikan beberapa cara mulai dari monitoring manajemen habitat dengan meminimalkan sisa kayu tebangan secara fisik menggaguh jalur kembara menghancurkan sarangnya dan juga pemanfaatan agen hayati sampai dengan pengumpulan memanfaatkan bahan kimia. Ini contoh gambar entomopatukin yaitu piviria yang kita manfaatkan demikian juga predator dari genus sikanus dan parasitoid yang kami gunakan dalam pengendalian hayati. Ini contoh konservasi dan pengembangan predator khususnya sikanus untuk pengendalian larva lepidotra helipetis maupun penggerek batang. Itu gambar yang di tengah ini saudara pangki salah satu kontributor terpenulis dari makalah ini yang sedang melepaskan sikanus untuk pengendalian penggerek batang. Berikut contoh pengembangan dan pengelepasan parasitoid eratmeserus di nursery eucalyptus untuk pengendalian whitefly atau pemisia. nah ini beberapa contoh beneficial plan untuk pengendalian hayati di HTI ada beberapa spesies yang umum kita gunakan baik itu ternerah antigonon kasia dan lainnya. berikut contoh pengendalian hayati di HTI Brazil untuk hama invasif dari Australia yang pertama kali mereka temukan tahun 2008 dan mereka kemudian mengimpor musuh alaminya pada tahun 2012 nah setelah dilepaskan itu setelah setelah tiga tahun bisa menekan serangan sampai lebih dari 90% di sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat betapa parahnya serangan hama di HTI di Brazil demikian juga ada beberapa jenis hama invasif lainnya seperti leptocybin invasa gonopterus glikaspis dan lainnya yang masing-masing mempunyai musuh alaminya sendiri dan semuanya ini berasal dari Australia bukan hanya masalah yang invasif juga untuk hama domestik Brazil juga mengembangkan musuh alami yang berhasil termasuk pemanfaatan basilus tulungiensis untuk ulat geometri D dan juga parasitoid untuk pupa nah ini merupakan contoh yang berhasil di Brazil dan mereka juga mengembangkan produksi secara massal bahkan ada tiga perusahaan keutuhanan memiliki laboratorium pemeliharaan serangga sendiri yang kami tiru juga di Rio kami juga mengembangkan laboratorium pemeliharaan serangga sendiri sayangnya disini belum ada perusahaan nasional maupun multinasional yang ingin mengembangkan sebagaimana di Brazil ada 10 perusahaan dan produksi mereka meningkat demikian juga pemasarannya meningkat 15% setiap tahunnya hal lainnya adalah penggunaan feromon untuk monitoring dan pengendalian khususnya untuk mengganggu proses perkawinan dan untuk penangkapan dalam jumlah besar di Brazil memang sudah diterapkan tapi di Indonesia terus terang untuk HTI baru kami teliti hasilnya belum memuaskan karena terbentur masalah supply feromonnya tak kalah pentingnya adalah penanfaatan teknologi baru khususnya penggunaan drone untuk deteksi dini monitoring dan pengendalian yang sebelah kiri itu adalah apa yang kami lakukan di Rio kita sudah mulai menggunakan drone untuk monitoring bahkan juga ada uji coba untuk aplikasi inseksida secara terbatas dan selektif sedangkan yang di kanan itu contoh aplikasinya di Brazil di Brazil mereka aplikasikan parasitoid dalam satu wadah seperti ini dengan menggunakan drone sebagai aplikatornya hal lain yang kami singgung di dalam pengelolaan HEMA adalah peran karantina yang sangat penting khususnya di dalam mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri yaitu OPTK A1 maupun mencegah penyebaran antar wilayah yaitu OPTK A2 ini beberapa contoh buku yang kami tulis baik untuk internal maupun umum yang internal tentu terbatas sementara yang umum ini kerjasama dengan Litbang Kehutanan dan juga Asia Australia dan buku-buku ini sudah kami digitasi ke dalam mobile apps karena sekarang karyawan malas bawa buku tapi kalau mobile apps mereka selalu bawa hal lain yang ingin kami sampaikan ini beralih kepada serangga lain yang bukan HEMA bukan pula agen pengendalian hayati namun sangat berguna bagi ekonomi dan lingkungan yaitu lebah madu ada tiga spesies apis yaitu apis dorsata apis serana yang lokal dan juga lebah introduksi yaitu apis melifera disamping itu ada juga lebah yang tak menyingat yaitu dari trigona yang kini banyak perubahannya dalam tata namanya ini menghasilkan madu dan propolis yang mulai memasarakat tibalah kita berdasarkan penutup yang menekankan pentingnya kerjasama kita lihat di Brazil maupun yang saya lihat sendiri di Afrika Selatan betapa rat hubungan antara pemerintah perusahaan dan juga universitas di dalam melakukan riset di bidang kehutanan ini baik menyangkut bidang pembuliaan silvikultur maupun pengendalian hama penyakit saya lihat di Afrika Selatan mereka punya forestry agriculture by technology institute di prateria universiti itu didanai juga oleh industri dan juga oleh pemerintah disini kita lihat banyak peluang kerjasama yang melibatkan ABG akademisi bisnis dan government kami juga sudah melakukan kerjasama dengan lab komputer IPB untuk pengembangan IoT dalam kaitan monitoring dan surveillance HPT di HTI dan banyak hal lain yang bisa kita kerjasamakan karena kalau kita berkompetisi tentu akan sangat memakan biaya tapi kalau dengan kolaborasi bersinergi kita bisa menekan biaya untuk memecahkan masalah bersama dan sebagai selain terakhir kami sampaikan motto kami putting science into practice untuk mendapatkan tanaman yang sehat dan Indonesia kuat terima kasih terima kasih meminta respon dari bapak ibu pembicara ini saya bacakan ini dari Pak Yusuf ini Pak Yusuf ikut bertanya Pak Yusuf Hidayat ini untuk Pak Budi terkait dengan peningkatan kadar CO2 di udara karena polusi disebutkan hal yang dapat meningkatkan CN ratio tanaman akibatnya konsumsi daun tanaman oleh hebipora dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan N-nya nitrogennya apakah Pak Budi mengamati ada fenomena ini di areal perkebunan kehutanan pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Amina Ngatimin ini untuk Pak Budi ini si kanus Pak yang ini mau tanya nih si kanus ini mengeluarkan toksin saat merasa terganggu apakah serangga tersebut dapat menimbulkan masalah untuk pekerja yang melepasnya gitu maksudnya ya atau untuk masalah pekerja yang di hutan itu maksudnya gitu Pak apakah dia akan mengeluarkan racunnya untuk mengganggu gitu ya apakah bisa racun yang dikeluarkan oleh serangga itu akan mengganggu pekerja untuk Pak Budi ini pertanyaan dari Ibu Ayu Yuliandi apakah cara yang dipilih untuk konservasi si kanus gitu maksudnya apa cara gitu ya bagaimana maksudnya untuk konservasi si kanus apa pakai repugia dan sebagainya kemudian Ayu Yuliani Ketut itu bertanya kepada Pak Budi lagi untuk konservasi predator ini sama ya kok pertanyaannya diulang ya Imam Pak Tony Pak Imam bertanya ke Pak Budi pada kasus outbreak hama di tanaman hutan industri di Brazil apakah menyebabkan hal tersebut padahal hamamai tersebut berasal dari Australia apa yang menyebabkan ini tertarik dengan drone tadi yang menyampaikan drone mungkin Pak Budi sama oh ya Pak Budi untuk melepaskan musuh alami Pak ternyata drone-nya bukan untuk e-color ataupun untuk inus tapi untuk melepaskan dia bertanya ini apakah untuk melepaskan si kanus pakai drone di kelapa sawit atau untuk apa drone-nya mungkin perlu penjelasan dari Pak Budi mungkin ya atau yang lainnya mungkin ini banyak risetnya ke making Indonesia 4.0 Pak Intan mungkin bisa membantu juga menjawab silakan Pak Budi baik terima kasih banyak pertanyaan mudah-mudahan nanti bisa terjawab sebagian paling tidak pertama mengenai si kanus yang mengeluarkan toksin ya saya sendiri pernah di bukan digigit ya dia ditusuk sama dia dan mengeluarkan toksin panas memang tapi tidak terlalu berbahaya dan sebenarnya kalau kita tidak mengganggu kita tidak diserang sama dengan lebah juga saya juga pelihara lebah itu kalau kita tidak terpencet tidak terganggu dia tidak menyerang kita itu dari si kanus ya terus bagaimana evaluasi penggunaan agen hayati pertama dari populasi hama target kita kalau target kita turun ya itu salah satu indikator keberhasilan yang kedua yang paling penting tanamannya ada pemulihan gak kesehatan tanaman penurun gak serangannya itu yang kedua yang penting yang ketiga dari populasi musuh alaminya itu sendiri ya apakah meningkat atau tidak meskipun ini kurang begitu pas ya bisa jadi dia populasinya menurun itu bukan karena gak efektif tapi karena pindah tempat mencari makanan yang lebih banyak itu bisa tapi yang paling penting ya dari sisi tanamannya pulih jadi sehat dari sisi hamanya populasi hamanya menurun itu yang paling penting nah kemudian mengapa hama introduksi meledak seperti di hama apa ya invasif ya di Brazil ya kita logikanya yang pertama kan dari makanan kalau makanannya tersedia banyak dan cocok dia akan mendapatkan makanan melimpah dia akan berkembang kedua dari lingkungan fisiknya kelembapan panas kalau dia sesuai beradaptasi disitu tentu dia akan berkembang yang ketiga dari faktor musuh alaminya yang menyebabkan mortalitasnya dia kalau penyebab mortalitasnya rendah dia berkembang bebas ya tentu dia akan meningkat terjadi ledakan oleh karena itu kenapa perlu diintroduksikan musuh alami dari tempat asalnya dalam kasus di Brazil mereka mengambil dari Australia dan dalam waktu tiga tahun mereka bisa menurunkan serangan sampai 90% jadi faktor mortalitas dari musuh alami menjadi sangat penting dalam kasus kita kadang-kadang dia terbawa pada bibit itu menjadi penting itulah peran dari karantina bagaimana karantina bisa mencegah introduksi materi genetik bahkan juga materi lain yang berpotensi membawa maksudnya apakah hama baru apa patogen baru ke dalam pertanaman kita sementara kalau ekaliptus memang asalnya mereka kan dari Australia memang ya baik dalam bentuk demi dalam bentuk bibit dulunya demikian juga ada dari Indonesia Timur mereka mengembangkan ekaliptus menggunakan materi genetik dari Indonesia bagian Timur banyak pertanyaan juga menanggut CO2 meningkat CR ratio bagaimana hubungannya dengan fenomena penanggatan hama terus terang kami tidak melakukan pengamatan itu tetapi secara faktual kita melihat dengan mata kepala sendiri terjadinya peningkatan populasi musuh eh maaf bukan musuh alami tapi peningkatan jenis maupun jumlah hama yang kami hadapi di HTI mungkin juga karena spesies yang kami tanam atau clone yang kami tanam itu sangat disukai oleh hama dan terjadi pergeseran habitat dari hutan alam yang makin sedikit area konservasi yang makin berkurang pindah ke tanaman yang kita budidayakan nah penggunaan drone tadi memang untuk pengelepasan parasitut yang diberi wadah seperti bola-bola ya yang dicatukan dari atas drone kami juga coba tapi bukan untuk melepas parasitoid tapi untuk menabur benih yang kita coating dengan tanah liat kita menggunakan drone juga selain untuk drone ini selain untuk penaburan benih kita juga pakai untuk aplikasi pesticida secara terbatas dan juga termasuk herbicida untuk pre-planting spray jadi sebelum penanaman kita spray herbicida dengan menggunakan drone itu sudah menjadi operasi sehari-hari di HTI kita karena makin sulit mendapatkan tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk areal kita yang terbesar di dunia kita menanam itu satu tahun 200 ribu hektare lebih itu berarti sehari itu berapa itu lebih dari 600 hektare satu hari itu memerlukan tenaga ribuan dan sekarang sulit mendapatkan tenaga kerja di lapangan karena itu penggunaan teknologi maju menjadi satu keharusan termasuk di dalam monitoring seperti tadi Pak Intan ya untuk IOT kami juga menerapkan IOT dalam precision forestry bukan hanya precision agriculture di dalam forestry kita juga menerapkan precision forestry yang memanfaatkan teknologi maju termasuk IOT staf saya juga baru aja nih diterima di ilmu komputer IPB salah satunya nanti untuk bagaimana mengidentifikasi penyakit secara lebih otomatis lah ya karena tenaga kerja ini kadang-kadang sulit udah dididik nanti pergi lagi ke tempat lain dan merekrut orang baru yang komit terhadap HTI yang jangka panjang kadang-kadang sulit godaan di kota sangat besar dan juga merekrut orang-orang yang berkualifikasi S3 sulit itu kenapa saya merekrut staf saya ada lima orang asing ya dari Brazil dari Afrika Selatan karena yang kita rekrut kadang-kadang gak tertarik bekerja di lapangan yang memang berat kalau Bapak perhatikan muka saya lebih hitam dari semuanya karena lebih banyak di lapangan ini dan itu memang terus terang berat memerlukan stamina fisik yang kuat dengkul yang kuat selain juga kemampuan di dalam memahami fenomena alam termasuk masalah populasi serangga di HTI kita mungkin itu saja karena banyak sekali oh maaf tadi ada konservasi sikanus itu ya tentu kita dengan memanfaatkan refugia itu sudah umum dilakukan di pertanian tanaman pangan perkebunan kehutanan juga kita terapkan karena ini prinsip umum yang bisa berlaku di sistem tanaman apapun juga demikian juga kita melakukan konservasi area metafisis kita juga memelihara sikanus kita lepaskan secara periodik untuk menambah populasi di area-area yang populasinya memang menurun dimana banyak kejadian hama termasuk penggulung daun yang ditanyakan oleh salah satu penanya tadi bagaimana secara efektif untuk menekan level masuk dengan penglepasan sikanus ini di samping kita melakukan pengelolaan habitat mengurangi tempat berkembangnya terutama terbusan eukaliptus itu menjadi tempat bertelornya serangga yang nantinya penetas menjadi ulat penggulung daun kita lakukan juga pengendalian kimia memang terbatas dengan melakukan perkembangan benih dengan heavy bait akarnya pada suspensi insektisida yang sistemik tapi kemudian apabila di satu area setelah satu bulan masih ada serangan kita aplikasi insektisida secara terbatas tak lupa kita melepaskan sikanus sebagai musuh alaminya yang cukup efektif meskipun harus terang hasilnya tidak selalu konsisten ini perlu dipahami dalam pengendalian hayati banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya saya kira mengingat waktu saya cukupkan sekian dulu terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami juga kepada tim kami Dr. Wagner dan Pak Antis Sanyama serta tim Plum Protection di Sinarmas Forestry terima kasih atas perhatian dan support-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Budi kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semua Wabarakatuh